Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Selamat datang saya ucapkan di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Tentang bagaimana caranya menjadikan koneksi internet kita Berjalan dengan sangat-sangat lancar Tanpa adanya gangguan sedikit pun Namun sebelum kita menuju tutorial Ada baiknya teman-teman yang menonton video ini Untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu Untuk mendukung channel saya Supaya terus berkembang Oke teman-teman langsung saja Yang pertama kita masuk ke setelan handphone terlebih dahulu Jika telah masuk Kita cari Kita cari kartu SIM dan jaringan seluler Kita klik saja teman-teman Kemudian Kita klik lagi Kartu yang kita gunakan Kalau disini saya memakainya kartu 3 ya teman-teman Nah Untuk langkah selanjutnya Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengklik Nama Titik akses APN Jika sudah Kita tekan Tombol plus Untuk menambahkan APN baru Oke Oke Jika sudah kita tulis namanya Dengan Nama Tercepat Tercepat Jika sudah Tekan Tombol Oke Oke Pencet oke Kemudian kita setting Kita setting APN nya Dengan nama Next NXT Genphone Genphone Jika sudah kita ketik Maka Kita Klik Oke Nah Jika sudah Untuk Port Proxy Port Nama pengguna Sandi Server MSC Tidak Kita Apa-apakan Jadi biarkan saja Kita masuk ke Proxy MMS Kita setel Kita tulis Disana Proxy Dot Titik ya Mobile Titik lagi Kemudian Tulis Add Titik lagi Net Jadi Proxy Titik mobile Titik Add Titik net Jika sudah Klik Oke Kemudian Kita setting Kembali Port MMS Port MMS Kita Ubah Menjadi 80 Ya 80 Teman-teman Kemudian Untuk MCC Dan MNC Itu Tidak Kita Kepapakan Karena Masing-masing Jenis Handphone Yang berbeda Jadi kita Biarkan saja Kemudian Kita Atur ulang Jenis Autentikasi Ya Kita Pilih Yang paling Bawah Pub Atau Chap Ya Yang paling Bawah Pub Atau Chap Jika Sudah Kita Atur Ulang Lagi Jenis APN Disini Tidak ada Setel Kita tulis Aja The Foul The Foul Ya Jika Sudah Kita Klik Oke Lagi Foul Kemudian Untuk Protokol APN Kita Rubah Kembali Yang Tadinya IPF4 Sama IPF6 Kita Rubah Menjadi IPF4 Saja Kemudian Protokol Roaming APN Juga Kita Rubah Menjadi IPF4 Lagi Nah Untuk Operator Jenis MVNO Itu Tidak Kita Rubah Teman Teman Langsung Kita Menuju Ke Lainnya Kita Menuju Ke Lainnya Kemudian Kita Klik Simpan Nah Disitu Bisa Teman Teman Lihat Ya Ada Tercepat Ya Ada Tulisan Tercepat Kita Pilih Yang Tercepat Diganti Yang Tadinya 3JPRS Diganti Ke Tercepat Kita Ganti Sudah Teman Teman Oke Sekarang Kita Coba Internet Saya Oke Teman Teman Bisa Lihat Ya Kita Menuju Ke Youtube Biar Teman Teman Bisa Melihat Bagaimana Kecepatan Internet Saya Tercepat Teman Teman Disini Kita Masuk Ke Yang Atas Teman Teman Bisa Melihat Ya Nah Cepat Kan Teman Teman Kita Tunggu Videonya Kita Tunggu Nah Teman Teman Lihat Bisa Teman Lihat Gak Ada Gak Ada Gangguan Teman Teman Cepat Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh